Pemirsa Gubernur Jambil Haris menekankan kepada pegurus kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil UMK, Kerinci, dan Sungai Peduh dapat menguasai digitalisasi. Hal tersebut disampaikan Al Haris pada acara pelatihan manajerial kewirausahaan, literasi, dan akses keuangan serta teknologi informasi di Kabupaten Kerinci. Gubernur Jambil Haris secara resmi membuka pelatihan manajerial kewirausahaan, literasi, dan akses keuangan serta teknologi informasi bagi pengurus kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil UMK, Kabupaten Kerinci, dan Sungai Peduh bertempat di Hotel Arafah, Kabupaten Kerinci, Senin 15 Juli 2024. Hadir dalam kegiatan tersebut, B.J. Bupati Kerinci, Asraf, Sekda Kota Sungai Peduh, dan Kepala Didas Kooperasi Usaha Kecil dan Mendengah UKM Provinsi Jabe, Sardai ini. Pelatihan bagi pekurus kooperasi dan pelaku UMK ini mengambil tema Sinergitas pekurus kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil dalam meningkatkan perekonomian masyarakat yang diikuti sepanjang 150 peserta, 90 peserta dari Kabupaten Kerinci, dan 60 peserta dari Kota Sungai Peduh. Dalam sambutannya, Gubernur Al-Haris mengatakan bahwa pelatihan bagi pekurus kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil tersebut sangat penting untuk menambah wawasan manajerial ditegak arus digitalisasi saat ini. Gubernur Al-Haris mengharapkan agar pelaku kooperasi dan pelaku usaha mikro kecil dapat mengikuti perkembangan era digitalisasi untuk kemajuan usaha yang dikeluti. Banyak sekali saya temukan. Dengan sebuah keyakinan, mereka bisa berhasil berdiri sebuah kelompok-kelompok usaha yang besar. Tapi tetap dimulai dari yang kecil. Apa kuncinya? Kunci adalah pendidik-pendidik tadi. Pendidik-pendidik yang kita mengolah-olah. Apabila hari ini, kita ini sudah hidup di era digitalisasi. Dalam kesempatan tersebut, Gubernur Al-Haris juga berkatakan bahwa pemerintah Provinsi Jambi telah berupaya mendorong kebajuan usaha mikro kecil dan berdegak UMKM di bumi sepucuk Jambi 9 lurah. Ini ditandai dengan Pemprov Jambi memberikan bantuan modal kepada ribuan pelaku UMKM sejak 2022 lalu.